Komisi 2 DPR RI menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk pilkada dan meminta anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI meninjau langsung kesiapan pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh lembaga penyelenggara dalam menghadapi gelaran pilkada serentak pada November mendatang. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamran Mukhtar Podomi menilai perlu ada bimbingan teknis kepada tim ad hoc yang bertugas di pilkada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak pilih mereka agar masyarakat sadar dan bebas dalam menggunakan hak suaranya. Bahwa anggaran pemilu ini luar biasa besar. Kita mencoba membandingkan Kabupaten Karawang dengan Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Karawang jumlah pemilinya kurang lebih juga 1.900.000. Pemilih Sulawesi Utara kurang lebih juga 1.900.000. Jika anggaran sebesar ini kemudian tidak efektif dan efisien, paling tidak outcome hasil ya, kita bicara tentang nilai demokrasi, itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, DPR, terutama Komisi 2 dan pemerintah berkepentingan untuk anggaran seperti ini harus ada BIMTEK-nya agar hak-hak pemilih dia tahu dia datang di TPS menggunakan hak pilihnya dengan sadar, tanpa tekanan, sehingga kualitas pemilu kita menjadi baik. Kamran menekankan bahwa penggunaan anggaran yang besar harus berujung pada peningkatan kualitas demokrasi. Pilkada seharusnya mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan mampu menyejahterakan masyarakat. Dari Jawa Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.